Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa berbagi kembali Di ruang motivasi diri berbagi kebaikan Semoga kita tetap istiqomah Dan terus menuntut ilmu semoga bermanfaat Dalam kehidupan kita Dan kesempatan kali ini berbagi kembali Memanahi tentang arti tawaduk Tawaduk dalam kehidupan kita sering terdengar Namun apa salahnya untuk mengingatkan dan menjelaskan kembali Lebih-lebih bagi mereka yang sama sekali belum mengetahuinya Arti tawaduk Tawaduk bisa dikatakan orang memiliki rendah hati Tidak sombong dan lawan kata tawaduk adalah sombong Takabur Seorang yang memiliki hati tawaduk Yaitu memiliki hati dengan perilaku yang selalu menghargai keberadaan orang lain Perilaku yang suka memuliakan orang lain Dan perilaku yang selalu suka mendahulukan kepentingan orang lain Yang lebih penting lagi dalam kehidupan kita Yaitu perilaku yang selalu suka menghargai orang lain Baik sikapnya maupun perilakunya Dan bagaimana sikap tawaduk yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya Ada beberapa pandangan sikap pribadi seseorang Yang pertama Tawaduk kepada Allah SWT Yaitu selalu merendahkan diri di hadapannya Dan biasanya tanda-tanda orang tawaduk kepada Allah SWT diantaranya Merasa dirinya dalam ketaatan dan ibadahnya masih sangat sedikit Atau kurang bila dibandingkan dengan dosa-dosanya Yang pernah ia lakukan Dan merasa bahwa dirinya banyak dosa Banyak maksiat bila dibandingkan dengan amalannya Kedua Tawaduk kepada agama Biasanya seseorang memiliki tanda-tanda selalu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Perintah-perintahnya serta larangannya di dalam agama Ketiga Tawaduk kepada Rasulullah SWT Dan tanda-tanda seseorang ini diantaranya Mengutamakan petunjuk ajaran Rasulullah di atas manusia lainnya Selalu mencintai, mentaati, dan mengikuti setiap perkataan dan perbuatan beliau Menjadikan Rasulullah SWT sebagai teladan dalam hidupnya Dan keempat Tawaduk kepada sesama Dan tanda-tanda orang yang tawaduk kepada sesama manusia ini Biasanya selalu dapat menerima nasihat atau saran tentang kebenaran dari orang lain Dan senantiasa melihat kelebihan-kelebihannya Dan berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya sesama saudara dan temannya sendiri Memiliki sikap untuk saling membantu kepada orang lain Dan senantiasa berbaik sangka kepada orang lain Dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita Tentang seseorang yang memiliki sikap tawaduk ini Seperti seseorang yang memiliki sikap pribadi yang tidak sombong Walaupun mereka seorang yang kaya Selalu menunjukkan pribadi yang santun Tidak memiliki rasa sombong Dan selalu menerima kritik atau saran dari orang lain Dengan hati yang tulus dan tidak suka marah Atau tidak punya emosi di saat mereka diremehkan oleh orang lain Dan biasanya suka bergaul tanpa memilih temannya Dalam pergaulannya Asal pergaulannya dengan pergaulan yang baik Dan sikap takabur atau sombong ini Sangat bertolak belakang dengan sikap tawaduk Dan biasanya tidak suka untuk menerima kritikan Atau nasihat dari orang lain Dan biasanya selalu menutup diri Menutup telinga terhadap kelemahan dan kekurangan yang ia miliki Dan sikap sombong banyak sekali yang telah dikisahkan Di dalam sejarah tentang kenabian Dan sikap sombong yang tidak mau menerima tentang ajaran-ajaran kebenaran Dan ciri-ciri dari orang-orang yang sombong Selalu memalingkan tentang ajaran-ajaran kebenaran Atau petunjuk yang telah disampaikan Yaitu orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi Ini tanpa alasan Dan tidak mau menerimanya Tetapi jika mereka melihat tentang ajaran jalan kesesatan Mereka terus berusaha menempuhnya Dan meraihnya Yang demikan itu adalah orang-orang yang telah mendustakannya Dan selalu lupa akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Dan betapa pentingnya Seseorang yang telah memiliki sikap tawaduk ini Seseorang yang memiliki sikap budi pengerti yang baik Akan mendapatkan keseimbangan batin Antara kekuatan akal pikiran kita dan napsu kita Yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang memiliki hati tawaduk Dan untuk bisa memiliki jiwa yang tawaduk Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Di antaranya Memiliki rasa syukur Dan bersyukur dengan apa yang kita miliki Karena semua adalah milik Allah Dan kembali kepada Allah Sehingga kita menjadi seorang yang tidak memiliki sikap sombong Seperti yang telah diterangkan di dalam Al-Quran Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 63 Yang berbunyi Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kamu Dari bencana di darat dan di laut Yang kamu berdoa kepadanya Dengan rendah diri Dengan suara yang lembut Dengan mengatakan Sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini Tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur Dan sikap tawaduk Pada saat berdoa Untuk memohon dengan rasa syukur kita Maka akan dapat diselamatkan dari bencana Tidak memiliki rasa ria Rasa ria selalu menjauhi perbuatan sikap sombong Dan berusaha untuk mengendalikan diri Tidak menampakkan kelebihan Yang kita miliki kepada orang lain Selalu memiliki rasa sabar Bersabar dalam segala cobaan dan godaan Yang dapat mengotori dari amal kebaikan kita Hindari sikap takabur Karena orang yang memiliki sikap takabur Atau sombong Yaitu menganggap dirinya lebih baik Lebih benar Sehingga dapat meremehkan orang lain Termasuk dengan bertawaduk kepada orang tua Dalam bersikap dimana orang tua yang telah mendidik kita Dari kecil hingga dewasa Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 Yang berbunyi Dan terendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua Dengan penuh kesayangan Dan ucapkanlah Wahai Tuhanku Kasihilah mereka keduanya Sebagaimana mereka berdua Telah mendidik aku waktu kecil Juga dijelaskan bagaimana sikap kita bertawaduk kepada orang lain Seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran Quran surat As-Sura ayat 214 sampai dengan 215 Yang berbunyi Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu Yaitu orang-orang yang beriman Dalam ayat ini dijelaskan dan diperintahkan Agar memiliki rasa rendah hati Atau bertawaduk terhadap orang lain Dan juga dianjurkan bertawaduk dalam berdikir Di saat kita sempit dan luas Seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran Quran surat Al-Araf ayat 205 Yang berbunyi Dan sebutlah nama Tuhanmu Dalam hatimu dengan merendahkan diri Dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara Di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk Orang-orang yang lalai Dalam ayat ini juga Dijelaskan dan diperintahkan Untuk selalu berdikir Pagi dan petang Untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Dengan rendah hati Dengan suara yang telan Tenang Dan Allah maga mendengar Dan sikap tawaduk ini Merupakan sikap seseorang Yang harus dapat kita raih Dengan cara selalu taat kepada perintah Dan menjauhi dari segala larangannya Dan seseorang yang memiliki sikap tawaduk Tidak akan membuat derajat seseorang menjadi rendah Akan tetapi Menjadi tambah tinggi derajatnya Selalu dihormati Dan dihargai oleh seseorang Dan selain diangkat derajatnya Orang yang tawaduk dimaksudkan Kedalam kelompok hamba-hambanya Yang mendapatkan kasih sayangnya Dari Allah SWT Seperti yang telah difirmankan Di dalam Al-Quran Quran Surat Al-Furqan Ayat 63 Yang berbunyi Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka Mereka mengucapkan kata-kata yang baik Dan kata-kata yang baik dalam hal ini Merupakan ungkapan dengan mengucapkan seseorang Dengan kata-kata yang mengandung keselamatan Dan seseorang yang tawaduk Tentu berusaha dan berupaya menjadi seseorang yang lebih baik Itulah sedikit kajian singkat tentang pengertian tawaduk Semoga bermanfaat Dan menambah istiqomah kita di jalan yang benar Dengan sikap tawaduk Akan menjadikan hidup ini Hidup yang lebih bermakna Hidup yang selalu mendapatkan pengawasan dari Allah SWT Dalam setiap saat Dan semoga dengan kajian singkat ini Bermanfaat dan menambah pengetahuan Dan selalu berbuat istiqomah di jalan kebaikan Dan saya ucapkan banyak terima kasih Yang sudah bisa bersama di video ini Dan jangan lupa beri komentar Untuk saling berbagi tentang kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!